Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Ada pertanyaan dari Mujamil Lampung Tengah Apakah Bila di suatu tempat Atau desa Jamaahnya tertampung di masjid Melaksanakan Sholat Aydain Yang ini Idul Fitri dan Idul Adaha Juga di lapangan Dan bagaimana pendapat ulama Tentang hal ini Jawab Melakukan sholat Aydain Yang ini hari raya Idul Fitri dan Idul Adaha Di kalangan ulama Berbeda pendapat Dalam menentukan tempatnya Yang pertama Ulama Syafiyyah Berpendapat bahwa Melaksanakan Melakukan sholat Aydain Di masjid Lebih utama Mengingat mulianya Masjid itu Kecuali Kalau ada uzur Seperti masjid itu Sempit Sehingga Tidak dapat Menampung jamaah Kalau dilakukan Berdesa-desa Di dalam masjid Maka melakukan Sholat Aydain Tersebut hukumnya Makruh Dan dalam keadaan Hal yang demikian itu Disunahkan Melakukannya Di lapangan Yang kedua Melakukan sholat Aydain Di lapangan Menurut ulama Malikiyah Hukumnya Mandub Menurut ulama Menurut umumnya Ulama usul Mandub itu Searti dengan sunnah Tidak disunahkan Malikiyah Membedakan Makruh Melakukan sholat Aydain Di masjid Kecuali Masjidil Haram Demikian Menurut mereka Yang ketiga Menurut ulama Hambaliyah Melangsungkan Sholat Aydain Di lapangan Hukumnya sunnah Dan menganggap Makruh Di masjid Termasuk Masjidil Haram Yang keempat Menurut ulama Hanafiah Melangsungkan Sholat Aydain Di lapangan Hukumnya sunnah Dan menganggap Makruh Di masjid Termasuk Masjidil Haram Demikianlah Pendapat Para ulama Terhadap Hukum Pelaksanaan Sholat Aydain Di lapangan Kecuali Ulama syafiyah Hukumnya Sunnah Melakukan Sholat Aydain Di lapangan Ulama syafiyah Memandang Sholat Sunnah Solat Ulama syafiyah Memandang Sunnah Solat Di lapangan Kalau Berdasarkan Di masjid Muhammadiyah Dalam Pelaksanaan Sholat Aydain Di lapangan Tidak Mengkaitkan Dengan Keadaan Masjid Setempat Tetapi Mengamalkannya Sesuai Yang Diamalkan Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melakukan Sholat Aydain Di tanah Lapang Yang Dalam hadis Disebutkan Musola Atau Tempat Solat Demikian Disebutkan Dalam Riwayat Bukhari Dan Muslim Dalam Riwayat Abu Dawud Dan Ibn Majah Disebutkan Bahwa Di suatu Waktu Hari 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 Raya Datanglah Hujan Maka Prasahabat Beserta Nabi Solat Ayd Di masjid Kita Mengamalkan Yang Demikian Artinya Kalau Tidak Dalam Keadaan Hujan Melakukan Solat Ayd Di lapangan Dan Kalau Hujan Kita Lakukan Solat Ayd Di masjid An Umi Atiyah Kolat Umirna An Nukhrijal Awatikah Wal Huyyadah Fil Aydaini Yashhadnal Khairah Wada'wat Al Muslimina Wata'zilul Haydu Haydu Musola Mutafakun Al Dari Umu Atiyah Ia Menyatakan Kami Diperintahkan Untuk Membawa Keluar Para Gadis Dan Wanita Yang Sedang Hayd Dalam Solat Aydain Untuk Melihat Kebaikan Dan Menyaksikan Dakwah Komuslimin Dan Para Wanita Yang Hayd Agar Menjauhi Tempat Solat Hadis Riwayat Bukuri Muslim Menurut Riwayat Jamaah Juga Dari Umu Atiyah Ada Tambahan Aku bertanya Kepada Rasulullah Bagaimana Halnya Dengan Sebagian Kita Yang Tak Punya Jilbab Maka Rasulullah Besabda Hendaknya Saudaranya Yang Punya Memberinya Jilbabnya Untuk Untuk Dipakai Saudaranya Yang Tak Punya Hadis Riwayat Al-Jamaah Nabi Pada Pada Suatu Hari Raya Digujur Hujan Maka Nabi Solat Bersama Mereka Dalam Masjid Hadis Riwayat Abu Dawud Dan Ibnu Majah Dari Abu Rerah Fadwa Fadwa Trajim Madyah Jilid 2 Halaman 100 100 Sampai Dengan Halaman 102 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh